Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghaluskan ubi ungu yang sebelumnya sudah dikukus. Usahakan saat menghaluskan ubi ungu dalam kondisi panas, karena saat sudah dingin, maka teksturnya akan keras. Perlu kita semua ketahui, ubi ungu mengandung beragam manfaatlah teman-teman, diantaranya adalah menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga berat badan, anti-kanker, dan anti-radang atau anti-influansi. Menurut beberapa informasi, ubi ungu memberikan asupan vitamin hingga 4 kali lebih banyak daripada kentang loh teman-teman. Selanjutnya, kita tambahkan tepung terigu. Untuk resep kali ini ada di bagian akhir video ya teman-teman, jadi silahkan teman-teman tonton videoku sampai selesai. Selanjutnya, kita tambahkan gula halus, garam, bagian powder, dan ragi instan. Kemudian, kita campur semua bahan-bahan tersebut menggunakan sendok. Usahakan semuanya tercampur rata, tidak ada bagian-bagian yang menggumpal. Terima kasih telah menonton! Setelah tercampur rata, selanjutnya adalah kita tambahkan air es, kemudian kita uleni menggunakan tangan, supaya adonan lebih mudah tercampur. Terima kasih telah menonton! Setelah adonan setengah kalis, kita tambahkan sedikit mentega, kira-kira 3 gram atau secukupnya saja. Selanjutnya, kita uleni adonan sampai benar-benar kalis. Dalam membuat papa kali ini, kita tidak melambahkan pewarna makanan apapun, jadi warnanya benar-benar alami, dihasilkan dari warna ubi ungu itu sendiri. Setelah adonannya kalis, selanjutnya kita tutup menggunakan kain bersih dan kita diamkan selama 30 menit agar adonan ini mengembang. Setelah 30 menit, adonan akan mengembang 2 kali lipat, kemudian kita kempiskan dengan cara menekan-nekan ringan. Selanjutnya adalah proses pembentukan papa menjadi porsi-porsi yang kita inginkan. Kali ini, kita akan membuat papa dengan bentuk kelopak-kelopak mawar. Jadi kita pipihkan sedikit adonan papa membentuk lingkaran. Kita ambil lagi sedikit adonan. Kemudian kita pipihkan di tangan, lalu kita beri isian. Di sini aku mau memakai misi seris coklat sebagai isiannya. Teman-teman bisa berkreasi menurut selera teman-teman masing-masing ya untuk isian bubble-nya. Nah, selanjutnya kita buat bentuk bulatan untuk adonan yang sudah kita beri isian tadi. Nanti adonan ini akan kita letakkan di bagian tengah dari adonan yang sudah kita pipihkan di bentuk lingkaran tadi. Nah, ini adalah proses pembentukan adonan bakpao menyerupai kelopak-kelopak mawar. Teman-teman juga bisa berkreasi menurut keinginan teman-teman masing-masing. Kita lipat-lipat adonan bakpao yang tadi sudah dipipihkan berselang-seling, supaya menyerupai kelopak-kelopak mawar. Di sini aku menggunakan plastik sebagai alasnya supaya tidak lengket. Setelah semua bagian terlipat, selanjutnya kita rapikan bagian bawahnya. Lalu kita beri alas kertas kue, supaya saat dikukus, papaunya tidak lengket. Kemudian kita diamkan lagi adonan yang sudah kita bentuk ini kira-kira 30 menit, supaya adonannya mengembang. Setelah didiamkan selama 30 menit, adonan siap dikukus. Kita gunakan kukusan dengan api sedang, kira-kira 15-20 menit saja mengukusnya. Nah, ini dia teman-teman, papa ubi ungu lembut tanpa tambahan pewarna makanan. Jadi, warnanya asli dari warna ubi ungu itu sendiri. Kemudian tekstur kuenya lembut dan isian coklatnya lumer sekali. Teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Resepnya ada di bagian akhir video ya, teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe channel Zona Jajan. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.